Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri acara PBB, namun keberkian Zelensky bertepatan dengan pembantaian besar-besaran yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Pasalnya sebanyak 310 tentara Ukraina tewas di Donetsk hanya dalam waktu 24 jam. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia yang mengatakan musuh di Donetsk mendapat kerugian yang besar. Pasalnya sebanyak 175 personil militer Ukraina tewas di arah Donetsk. Sementara 135 tentara lainnya tewas di daerah Donetsk bagian selatan. Tak hanya itu, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengklaim pasukannya berhasil menghancurkan beberapa kendaraan Ukraina. Di antaranya sebuah kendaraan tempur lapis baja dan tiga trafik pick-up. Kerugian ini didapat pertempatan dengan kepergian Zelensky ke Amerika Serikat untuk menghadiri sidang majelis umum PBB pada selasa 19 September. Dalam acara tersebut, Zelensky berpidato dengan meminta para pemimpin dunia untuk bersatu mengalahkan Rusia. Selain itu, Presiden Rusia 45 tahun itu mengklaim sekutu-sekutu Rusia sebagai setan yang tidak dipercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.